Perangkap minyak dan gas Perangkap minyak tersendiri terbagi menjadi dua Perangkap stratigrafi dan perangkap struktural Perangkap stratigrafi juga terbagi menjadi dua Penyempitan batuan atau lapisan dan unconfirment atau kejelasan rasa Perangkap struktural juga terbagi menjadi dua Oke guys, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jebakan stratigrafi Jebakan stratigrafi merupakan salah satu tipe jebakan atau trap Yang disebabkan oleh adanya perbedaan porositas dan permeabilitas lapisan batuan Jenis perangkap stratigrafi dipengaruhi oleh variasi perlapisan secara vertikal dan lateral Perubahan fascius batuan dan ketidakselarasan dan variasi lateral dalam litologi pada suatu lapisan resevoar Dalam perpindahan minyak bumi Prinsip dalam perangkap stratigrafi adalah minyak dan gas bumi terperangkap Dalam perjalanan ke atas kemudian terhalang dari segala arah Terutama dari bagian atas dan pinggir Hal ini dikarenakan batuan resevoar telah menghilang atau berubah fascius menjadi batuan lain Sehingga merupakan penghalang permeabilitas Ada pun jenis-jenis yang termasuk dalam jebakan stratigrafi Yaitu penyempitan batuan dan ketidakselarasan Penyempitan batuan terjadi karena adanya lapisan membaji Dimana lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi Contohnya batu pasir Tersisipkan di antara lapisan yang non-permeable Yang kedua Ketidakselarasan atau unconformity Yaitu ketidakselarasan pada lapisan batuan yang bisa dijadikan sebagai jebakan hidrokarbon Contohnya ketika ada lapisan batuan pasir yang termiringkan lalu terorosi Lambat laun bagian yang terorosi tadi terendapkan oleh lapisan baru Jika lapisan baru itu batuan berukuran sangat halus seperti shell ataupun clay Maka jika batu pasir tadi menjadi reservoir Maka batu lempung diatasnya dapat berfungsi sebagai batuan tudung atau keprok Oke jenis perangkap selanjutnya adalah perangkap struktural Perangkap ini dijelaskan tipe struktural ini Banyak dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan Dengan terbentuknya struktur lipatan Dan patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik Dan merupakan perangkap yang paling asli Dan perangkap yang paling penting Pada bagian ini berbagai unsur perangkap yang membentuk lapisan penyekat dan lapisan reservoir Sehingga dapat menangkap minyak Disebabkan oleh gejala tektonik atau struktur seperti perlipatan dan patahan Perangkap struktural ada dua jenis yaitu jebakan patahan dan jebakan anti-klaim Jebakan patahan merupakan patahan yang terdiri dari lapisan batuan Jebakan ini terjadi bersama dalam sebuah formasi Dalam bagian patahan yang bergerak Kemudian gerak pada formasi ini berhenti Dan saat yang bersamaan minyak bumi mengalami migrasi dan terjebak pada daerah patahan tersebut Lalu seringkali pada formasi yang impermeable Dan pada satu sisinya berhadapan dengan pergerakan patahan yang bersifat serang Dan formasi yang permeable pada sisi yang lain Kemudian minyak bumi bermigrasi pada formasi sarang dan permeable Minyak dan gas disini sudah terperangkat Karena lapisan tidak dapat ditembus pada daerah jebakan patahan ini Kedua jebakan anti-klaim Kemudian pada jebakan struktural selanjutnya yaitu jebakan anti-klaim Jebakan yang anti-klaimnya melipat ke bagian atas pada lapisan batuan yang memiliki bentuk menyerupai kubah pada bangunan Minyak dan gas bumi bermigrasi pada lapisan yang sarang dan pada lapisan permeable Serta naik pada puncak lipatan disini Minyak dan gas sudah terjebak karena lapisan yang diatasnya merupakan batuan impermeable Oke guys Jadi tadi itu penjelasan mengenai perangkap migas Kemudian Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini atau dalam vlog ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton Oke jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye Terima kasih.